Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Seorang empat pelaku dari tujuh kawanan pelaku pencurian dengan pemberatan besi jempatan Sungai Rindu Hati di desa penanding Bungkulu Tengah. Pada Sabtu 22 April 2023 diringkus polisi dan tiga pelaku lainnya masih buron. Dalam rilisnya Kapolres Bungkulu Tengah AKBP Deddy Wahyudi menjelaskan keempat pelaku berinisial SI, MEHD, dan AR ditangkap saat tengah beraksi Sabtu malam 22 April 2023 pukul 1 lewat 30 menit dini hari. Kempat pelaku bersama tiga kawanan lainnya menggasak besi jembatan Sungai Rindu Hati, desa penandi kecamatan Karang Tinggi, Bungkulu Tengah dengan cara dipotong menggunakan las. Sejumlah barang bukti yakni masing-masing dua buah tabung gas 3 kg dan 60 kg, serta satu set alat las potong berhasil disita. Saat ini tiga pelaku lainnya dalam pengejaran aparat. Ya, anak pun perang dari ketujuh orang para pelaku, yang pertama adalah saudara SG dan HA, beliau berperan sebagai pemotong besi tersebut, yaitu menggunakan las di mana di hadapan kita sudah ada dua buah tabung 3 kg dengan alat las pukul sebagai pemotong. Dan selanjutnya, saudara MJ itu bertugas memantau setelah sekitar. Jadi apabila terdapat warga yang tidak mencurikan, mereka akan siap melarikan diri. Sedangkan untuk pengepul atau pengepul barang-barang tersebut, terdapat empat orang pelaku, yaitu saudara EV, saudara RI, saudara UK, dan saudara AR. Keempat pelaku ini bertugas mengumpulkan kesimpotongan dan memasukkan ke dalam mobil pickup yang sudah disiapkan oleh pelaku. Kapolres menjelaskan kejadian ini dibulai saat pelaku AR, OK, dan SI pada Jumat 14 April 2023 pukul 9 waktu di Desa Bagian Barat berhasil menggasak 800 kg potongan besi jembatan Sungai Rindu Hati yang ambruk akibat banjir. Selanjutnya dititipkan di rumah SI di Kota Bengkulu. Pada Jumat 21 April 2023 pukul 22 waktu di Desa Bagian Barat, pelaku OK menghubungi SI kemudian berkumpul di Desa Penanding untuk melanjutkan aksinya. Hingga pukul 1 lewat 30 menit dini hari Sabtu 22 April 2023, ketujuh pelaku yakni SI, ME, HD, AR, EF, RI, dan OK berhasil memotong 1,2 ton besi. Yang oleh warga peristiwa itu dilaporkan ke petugas dan dilakukan penyergapan. Keempat pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.